Seiring ditemukannya virus antraks di Kabupaten Pindrang awal Maret 2016 lalu, kewaspadaan masyarakat Pindrang untuk mengkonsumsi berbagai olahan daging sapi pun meningkat. Namun tidak demikian dengan masyarakat kota Parepare. Mereka justru terlihat menikmati bakso, salah satu makanan berbahan dasar daging sapi. Para pedagang bakso pun tidak mengeluhkan adanya pengaruh virus antraks terhadap penjualan mereka. Sebab para pembeli percaya, daging sapi yang diolah menjadi bakso tentu sudah melewati tes dari pihak-pihak terkait sebelum dipotong dan dijual, sehingga mereka tidak khawatir. Dari kota Parepare, Daisy PareTV mengabarkan.